Setelah semalaman Cusia lembur, akhirnya dia bisa menyelesaikan pekerjaannya. Dia pun beranjak dari kursi kerjanya untuk pergi ke kamar mandi. Akan tetapi di sana ada asistennya dari Jingxing. Saat Cusia sudah kembali ke meja kerjanya, dia pun dihampiri oleh pengawasnya yang meminta hasil kerja Cusia selama tadi malam. Cusia pun siap untuk memberikannya kepada pengawas tersebut. Akan tetapi saat Cusia melihat laptopnya, apa yang dia kerjakan semalaman tidak ada. Ini membuat pengawas dan temannya menjadi geram dan dia mengatakan biarlah dia sendiri yang mengerjakannya. Cusia tidak bisa diandalkan begitu katanya. Saat Cusia akan beranjak dari kursi kerjanya, tadi sangka Cusia malah jatuh pingsan. Akan tetapi di sana untuk terselamatkan oleh Jingxing. Begitu kagetnya Jingxing melihat keadaan Cusia, dia pun menyuruh karyawannya untuk memanggilkan dokter. Cusia pun dibawa ke ruangannya Jingxing untuk diperiksakan oleh dokter dan dia pun menyuruh karyawannya untuk memeriksa laptop dari Cusia. Dokter mengatakan kepada Jingxing bahwa Cusia kurang tidur, dia harus menjaga kesehatannya. Cusia pun terbangun dan dia bertanya-tanya kenapa dia berada di ruangannya Jingxing. Jingxing pun mengatakan kepada Cusia ini akibat dia kelelahan karena kurang tidur. Cusia pun langsung melihat ke arah mejanya Jingxing. Cusia ternyata di sana sudah ada laptop miliknya. Dia pun mengatakan kenapa ada laptop miliknya. Jingxing menyuruh dia untuk melihatnya. Saat Cusia membuka laptopnya dan melihat ternyata file yang hilang sudah kembali lagi. Dia begitu senang dan berterima kasih kepada Jingxing. Pada saat itu pun Jingxing mengatakan kepada Cusia sekarang dia akan menjadi asistennya. Cusia pun bertanya-tanya kenapa dengan asisten dia yang pertama Jingxing mengatakan bahwa asisten tersebutlah yang menghilangkan file dari Cusia. Jadi dia memecatnya. Rapat pun dimulai dan apa yang dikerjakan oleh Cusia ternyata tidak sia-sia. Dia bisa mendapatkan klien dari proposalnya. Cusia pun disuruh oleh Jingxing untuk menyiapkan segala sesuatu untuk kontrak tersebut. Cusia pun pergi meninggalkan ruangan rapat akan tetapi ketika dia sedang berjalan dial melupakan sesuatu yaitu catatannya tertinggal di ruangan rapat. Saat Cusia akan masuk ke ruangan rapat tak disangka ternyata disana ada Jingxing dengan seorang perempuan. Ternyata disana Jingxing sedang dirayu oleh perempuan tersebut. Awalnya Cusia tidak akan masuk akan tetapi Jingxing memberikan kode kepadanya untuk masuk saja. Dengan kode yang diberikan oleh Jingxing kepadanya Cusia mengerti bahwa Jingxing meminta bantuan kepadanya untuk berakting. Di depan perempuan tersebut Cusia pun berakting seolah-olah mereka adalah pasangan suami istri yang mesra. Setelah mengetahui bahwa Cusia adalah istri dari Jingxing, perempuan tersebut pun meninggalkan mereka. Pada saat itu Cusia malah menggoda Jingxing, dia mengatakan dia harus membayar Cusia lebih dari bayaran yang ditetapkan. Tak mau kalah dari Cusia, Jingxing pun menggoda Cusia. Dia mengatakan kepada Cusia jika ingin bayaran lebih darinya maka dia pun harus berbuat lebih kepada dirinya. Akan tetapi Cusia menolaknya. Di saat mereka keluar dari ruang rapat secara bersama-sama, Miswa pun memanggil seniornya. Dia pun menghampiri seniornya tersebut. Dia pun menanyakan kepada seniornya itu hasil rapat tadi. Akan tetapi ternyata jarak dia saat menanyakan itu terlalu dekat. Sehingga ini membuat Jingxing cemburu kepada mereka. Jingxing berkata kepada Cusia bahwa seharusnya Cusia menanyakan hal tersebut kepada Jingxing. Cusia malah menanggapi Jingxing dengan mengatakan bahwa dia cemburu kepadanya. Akan tetapi Jingxing tidak mengakuinya. Di tengah perdebatan tersebut Cusia pun mengatakan kepada Jingxing bahwa Jingxing ada janji dengan rekan bisnisnya. Cusia dan Jingxing pun bertemu dengan Muijin yaitu rekan bisnis dari Jingxing. Mereka pun membicarakan apa yang akan dilakukan pada bisnis mereka. Akan tetapi saat mereka masih berbincang-bincang ternyata Muijin lebih memperhatikan kepada Cusia. Sepertinya dia lebih tertarik kepada Cusia malah dia meminta pendapat darinya. Cusia pun memberikan pendapat dari apa yang sedang dibahas oleh mereka tentang bisnis yang sama-sama akan dijalankannya. Di sini Jingxing tersadar bahwa Muijin dari tadi lebih tertarik kepada Cusia. Setelah perbincangan mereka selesai Cusia pun mengantarkan Muijin pergi keluar dari ruangannya Jingxing. Saat mereka sedang berdua Muijin pun memuji-muji Cusia sebagai istri dari Presdir dia ingin bekerja begitu katanya. Dan Cusia mengatakan dia tidak hanya bisa duduk terdiam saja. Setelah itu Muijin pun bertanya kepada Cusia apakah kita pernah bertemu sebelumnya di suatu tempat. Dan Cusia mengatakan belum pernah. Cusia pun meminta izin untuk kembali lagi ke ruangannya Jingxing. Saat Cusia meninggalkan Muijin, Muijin pun masih tetap di sana melihatnya. Dan sambil tersenyum dia memanggil nama Royu. Singkat cerita pertemuan dengan Muijin pun akan dilakukan oleh Jingxing dan Cusia. Sebelum Jingxing dan Cusia datang ke kantor Muijin, Muijin pun telah mempersiapkan sesuatu yaitu kue kesukaannya Royu. Pada saat Jingxing dan Cusia datang ke sana, ternyata di sana asisten dari Muijin begitu terkejut melihat kedatangan Cusia. Dia juga memanggilnya sebagai Royu. Mereka pun mulai membahas bisnis yang akan dilakukan bersama-sama. Kan tetapi tetap saja Muijin tertuju kepada Cusia. Dia terus memperhatikan Cusia. Melihat perhatian Muijin kepada Cusia, Jingxing pun tidak bisa tinggal diam. Dia pun menutup pembicaraan di antara mereka. Tanpa menyerah, Muijin pun mengatakan kepada Jingxing apabila Cusia ingin bersamanya, dia akan menerimanya. Di sana, Jingxing langsung mengatakan bahwa Cusia adalah tunangannya dan tidak bisa kemana-mana, begitu katanya. Melihat ketegangan di antara Muijin dan Jingxing, Cusia pun mencairkan suasana dengan memakan kuah yang ada di hadapannya. Tingkat cerita, Cusia dan Jingxing pun meninggalkan ruangan dari Muijin, diantarkan oleh Muijin. Sebelum berpisah, Muijin pun bertanya kepada Cusia tentang pendapatnya kuah yang dimakan oleh Cusia. Ternyata dia mengatakan dia suka, begitu kata Cusia. Setelah Muijin tidak ada, dia mengatakan kepada Jingxing bahwa dia tidak menyukai kue tersebut. Kepulang dari perusahaannya Muijin, Cusia dan Jingxing pun menghadiri pemotretan di perusahaannya. Jingxing dan model perusahaannya pun akan diwawancarai bersama. Namun sebelum wawancara itu dimulai, ternyata model tersebut sepertinya sudah mengenal Jingxing. Dia tahu akan kesukaan dan ketidaksukaan Jingxing. Selesai melakukan wawancara, mereka pun dipoto berdua. Selesai berfoto, Jingxing pun bertanya kepada model tersebut. Dia menanyakan kenapa dia bisa tahu segala hal tentang dirinya. Sisi pun menjawab, yaitu model tersebut mengatakan kepada Jingxing bahwa sebelumnya mungkin kita ditakdirkan bersama, begitu katanya. Mendengar hal tersebut, Jingxing pun tidak menerima. Dia mengatakan bahwa dia sudah tunangan sekarang. Baik itu dulu ataupun sekarang dia tetap ingin bersama Cusia. Ternyata foto Jingxing dan model tersebut menjadi trending topik yang begitu menghebohkan. Di sana Cusia membacanya, dia pun berkomentar kepada Jingxing. Jingxing mengatakan kepada Cusia bahwa ternyata mungkin dia cemburu. Akan tetapi Cusia mengatakan tidak benar. Di rumahnya Sisi begitu puas melihat tentang apa yang terjadi di media sosial. Di sana memberitakan tentang hubungan antara Jingxing dengan dirinya. Sambil melihat pemberitaan, Sisi pun memegangi dan memandangi sebuah foto yang di dalamnya ada Jingxing dan seorang laki-laki. Di keesokan harinya ternyata media sosial lebih ramai lagi, yaitu di dalamnya menghujat tentang Cusia yang harus menyingkir sebagai sekretaris dari Jingxing. Karena dia lebih cocok dengan model, yaitu dengan Sisi. Saat Cusia sedang membaca berita yang membandingkan dirinya dengan Sisi, di sana datanglah Mujin. Melihat Cusia yang sedang murung dan sedih, Mujin pun membuka pembicaraan. Dia mengatakan kepada Cusia bahwa dia mengetahui berita tentangnya. Mujin mengatakan kepada Cusia, kamu sedih dikarenakan kamu sangat mencintai Jingxing. Begitu katanya, mendengar pendapat dari Mujin, Cusia pun hanya bisa terdiam dan menanyakan kepada dirinya apakah itu benar. Begitu katanya dalam hati. Bagaimanakah kisah Cusia selanjutnya? Ditunggu ya ceritanya. Bagaimanakah kisah Cusia selanjutnya?